Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Virama Music Store Perkenalkan nama saya Torik Hari ini saya akan menawarkan sebuah keyboard dari Yamaha ya Untuk PSR-E433 Pasti kalian penasaran sama spek, kondisi Dan pasti harganya Simak video ini sampai selesai Ya ini dia di depan saya sudah ada Yamaha E433 ya Jadi di Virama Music Store itu gak pertama kali naik Pertama kali ini aja dapat keyboard seri ini ya Sudah beberapa kali ya Karena keyboard ini banyak yang suka Dan banyak yang ya jadi favorit semua orang lah intinya Dengan beberapa fitur yang menurut saya sudah lengkap Dengan harganya sangat terjangkau Keyboard ini peminatnya cukup banyak lah Jadi beberapa fitur favorit saya di keyboard ini yang sering ditanyakan sama konsumen ya Yaitu keyboard ini sudah bisa menggunakan flash disk pastinya Jadi itu dapat mendukung kalian nantinya untuk belajar Mempelajari style khususnya Style yang tidak ada pada bawaan keyboard ini ya Seperti dangdut atau kroncong lah intinya Jadi fitur itu menurutku sangat berguna buat kalian khususnya yang masih belajar keyboard Lalu lanjutlah di kondisi Untuk kondisinya ya ini Standard Virama ya pastinya Mondinya masih oke Masih mulus Untuk keyboard seri E ini rata-rata emang ya bekas dipakai di rumah lah Bukan bekas player Jadi kondisinya masih dikatakan oke lah ya Masih layak banget buat kalian yang nantinya akan membeli keyboard ini lah Mantep lah pokoknya Nah itu dia ya Jadi kondisinya gak perlu diragukan lagi ya Kondisinya sudah standard Virama Nah jadi buat kalian yang mau beli keyboard ini Gak perlu diragukan untuk kondisinya pasti mulus pokoknya Lanjut di bagian spesifikasi dari keyboard ini ya Kita lihat di bagian depan keyboard disini Disini ada jack untuk power ya Untuk adapter dan yang pastinya adapternya masih original Lanjut di sebelah sini ada phone atau output untuk disambungkan ke sound system Jadi buat kalian yang di rumah punya sound system Ini cocok banget lah buat dipakai nantinya Lalu di sebelah sini ada jack untuk sustain ya Jadi nanti dimasukkan pedal sustain Lanjut di sini ada dua USB ya Yang tadi untuk memasukkan flash disk Lalu di sebelah sini untuk menggunakan MIDI controller nantinya Di keyboard ini bisa kalian masukkan komputer Kita sambung di DAW nanti bisa jadi MIDI controller Mantep lah pokoknya Nah ini di bagian atas dari keyboard ya Wah sudah cukup lengkap Dan keyboard ini juga dilengkapi dengan dua speaker internal Yang menurut saya suaranya itu sudah cukup keras dan detail ya Jadi buat kalian yang gak punya sound system di rumah Gak perlu repot-repot Tinggal hidupkan nanti suaranya bisa keluar dari speaker ini Lalu lanjut di sebelah kiri ya Di sebelah sini Ini merupakan salah satu fitur kelebihan dari keyboard ini ya Jadi dengan keyboard yang nantinya harga terjangkau Di sini sudah ada fiturannya Wah jadi bisa menambah performa kalian waktu memainkan keyboard ini ya Jadi suaranya itu lebih real Lalu lanjut di sebelah kiri sini ada potensio untuk volume Ada tombol untuk power ya Lalu di sini ada dua knob ini Ini adalah live control Yang kalian nanti bisa setting menggunakan tombol di sini ya Seperti cut off, resonance, repop Jadi semua efek itu ada di sini buat ngaturnya Lalu lanjut di sebelah sini ya Di sini ada tombol demo Listen, record, metronom Dan untuk mengatur temponya ada di sini semua Lalu di bawahnya ini ada tombol untuk mengatur rhythm ya Ada ACMP, intro ending, auto fill, scene stop, scene start Dan tombol start off Jadi sudah dijadikan satu di sini Terus lanjut ada di bawah layar ini Ada beberapa tombol Di sini ada portable ground untuk menuju ke voice piano ya Dan di sini ada salah satu kelebihan yang cukup menarik juga Ada voice control ya Jadi keyboard ini sudah bisa menggunakan mode split dan dual Jadi bisa dual voice sama di split ya keyboardnya Lalu di bawah sini ada tombol track control Jadi ketika kalian nanti memainkan rhythm Untuk mengatur tracknya bisa di sini Contoh nih mau mematikan suara drum atau bass Bisa di control melalui sini semua Ya lanjut di sebelah kanan layar ya Jadi di sebelah kanan itu ada potensio Wah ini sangat berguna sekali ini Jadi di Yamaha E-4 itu sudah disediakan potensio ini Untuk memperkudah memilih file di sini ya Lalu di bawahnya sini ada tombol untuk memilih style, voice, dan song Di bawahnya lagi untuk register memory untuk voice ya Jadi keyboard ini sudah bisa menyimpan 4 voice register Yang pastinya nanti memudahkan kalian untuk memindah voice yang sering digunakan Lalu di bawah sini, eh di sebelah kanan sini Ada tombol function dan tombol category untuk memilih nanti Dan tombol numpad ya Untuk memilih style, voice, dan beberapa song yang sudah ada di keyboard ini Jadi caranya nanti cukup mudah Jika ingin menggunakan style atau voice Jangan lupa di pencet ini dulu Baru nanti di pencet kodenya sesuai list yang ada di sini ya Jadi mudah sekali untuk penggunaannya Ya itu dia spesifikasi dari keyboard ini ya Sudah cukup lengkap untuk nantinya yang harganya sangat terjago sekali Dan saya lupa satu spesifikasi dan kelebihan dari keyboard ini ya Di bagian belakang keyboard ini ya Ini sudah bisa menggunakan baterai ya teman-teman Mana ini? Wah di sini Jadi buat kalian yang mempunyai mobilitas tinggi Dan sulit mencari sumber listrik Cukup memasang baterai Nanti keyboard ini bisa digunakan tanpa menggunakan adapternya Jadi cukup mudah lah mobilitasnya lebih tinggi Jika kalian menggunakan keyboard ini nantinya Lanjut di sini saya akan mencoba toolsnya ya Jadi dipastikan kondisinya normal dan berfungsi semua Itu dia ya Jadi suara toolsnya ini masih normal semua Masih berfungsi semua ya Tidak ada kerusakan Khususnya di bagian facebandnya masih normal semua Jadi selanjutnya saya akan mencoba salah satu style yang sudah saya masukkan di keyboard ini ya Jadi jika kalian membeli di Birama Musi Store Akan dapat bonus style seperti nendang dud, keroncong, ataupun pelok ya Jadi di sini saya akan mencoba salah satu style nendang dud Pasti penasaran sama suaranya Mari kita dengarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu dia salah satu style nendang dud disini ya Jadi dengan harga keyboard yang sangat terjangkau nantinya keyboard ini sudah bisa menggunakan style nendang dud Pastinya itu mantep banget lah pokoknya Jadi tadi spesifikasi sudah, kondisinya sudah yang pasti kurang satu ya Ya itu harganya ya Jadi keyboard ini harganya cukup terjangkau Kalian bisa membawa pulang keyboard ini dengan harga Rp3.600.000 Itu harganya cukup terjangkau dengan beberapa fitur yang menurut saya sudah lengkap ya Jadi untuk paket pembeliannya nanti kalian bakal dapat unit keyboard dan adaptornya pastinya original Jadi buat alamat Birama Music Store kita ada di Ponorogo ya Jadi buat kalian yang ada di Ponorogo bisa langsung datang ke store kami di Birama Music Store Untuk alamatnya Jalan Iman Bonjol ya Deket banget sama alun-alun Buat alamat detailnya kalian bisa nanti ketik aja di Google Map Birama Music Store Jadi alamatnya pasti detail lah disana Saya tunggu di store ya nanti Mantap Buat kalian yang ada di luar kota perlunya tidak perlu khawatir ya Jadi keyboard ini bisa kalian pesan melalui nomor WhatsApp yang di bawah ini ya Jadi kalian bisa menanyakan detail atau spesifikasi nantinya jika belum jelas melalui nomor WhatsApp tersebut Jadi nanti untuk sistem pembayarannya kita hanya menerima pembayaran secara transfer ya Jadi tidak menerima COD maupun kredit Jadi kalian nanti men-transfer harga keyboard atas nama bahrul ilmi ya Untuk ATM-nya menggunakan BNI Nanti kita akan bantu untuk pengirimannya Jadi untuk pengirimannya nanti kita bisa membantu menggunakan pengiriman packing kayu ya nanti Jadi untuk memastikan kondisi keyboard-nya ini lebih aman lah Nah tapi nanti untuk ongkirnya kita biasa menggunakan FPDC JNT Cargo ya Jadi untuk biaya ongkirnya itu bisa COD Jadi kalian hanya perlu men-transfer harga keyboard dan biaya packing-nya saja Jadi ya cukup sekian lah Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Birama Music Store Dan buat kalian yang sudah men-subscribe channel ini Kalian akan menjadi member Birama yang mendapatkan fasilitas konsultasi gratis ya Jadi buat kalian yang akan konsultasi mengenai alat musik Mungkin kalian punya budget berapa Mencari keyboard spek berapa Kalian dapat menghubungi di nomor khusus untuk konsultasi ya Di bawah ini ya nomornya Kalian bisa menanyakan sepuasnya sampai kalian benar-benar lega lah pokoknya Jadi ya cukup sekian ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton